Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara melebatkan buah yang ada di kebun kita ya teman teman semua buah bisa dipraktikan ya teman teman salah satunya dengan cara kita pruning ya teman teman dengan kita pruning hal itu akan membuat tumbuhnya tunas-tunas baru dan tersebut akan membuat bunganya banyak dan menjadi buah teman teman seperti yang di hadapan kita ya ini buahnya banyak sekali hasil kita pruning beberapa waktu yang lalu yang tengah kita pruning kemudian yang pinggir yang capeng-capeng juga kita pruning ini yang ada yang rontok tapi sedikit ya banyak yang menjadi buah ini buah jambu biji merah yang besar-besar itu ya itu biasanya untuk ubat demam berdarah manjur sekali dan untuk alpukat aligator caranya itu tidak kita pruning teman teman kalau yang ini ya yang ini tidak kita pruning tapi kita menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia teman teman tentunya untuk pupuk organik kita memakai kohe kambing pertama kohe kambing kedua kohe sapi kemudian kohe ayam nah itu teman 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 untuk pemakaian kohe itu kita taruh di dekat batang dekat batang ya dekat batang dan satu setengah meter dari batang teman teman meningkat yang kohe sapinya di dekat itu ya kompos sapi di dekat batang kemudian yang kohe ayam kohe ayam itu satu meter setengah dari batang terluar kalau kohe ayam itu panas ya teman teman jadi jaraknya lebih kita jauhkan dari batang agar tidak terlalu panas ya efeknya ke tanaman bisa kering nanti kalau kebanyakan kalau dikasihkan kita dekat batang nanti tanamannya bisa kering daunnya kemudian ada juga untuk alpukat ini kita pemakaian pupuk kimia pupuk kimia itu kita biasa pakai kalsium ya teman teman kita biasa pakai kalsium dan kalium kalsium dan kalium itu kita rutinkan kalsium itu kita pemakaian satu minggu sekali kemudian kalium kalium itu satu bulan sekali dua minggu sekali juga bisa berhubung ini sudah musim penghujan ini kita untuk rutinitas irigasi pakai diesel ini kita hentikan ya teman teman kita hentikan kita mengandalkan air hujan saja dulu sebelum waktu belum musim penghujan mulai masuk itu kita pakai irigasi pakai diesel satu minggu sekali dieselnya sudah diesel patent ya disana itu sudah diesel patent kita rutinkan pakai diesel itu seminggu sekali ada diesel untuk bohonya sudah sebesar ini ini usinya 4 tahun ya teman teman perlu diketahui untuk usia 4 tahun sudah segede ini ini tingginya sudah berapa ini 12 meter 13 meter ada ini kalau tidak 10 meter 10 meter lebih ya pokoknya buahnya juga alhamdulillah banyak sekali coba kita coba kita zoom ya banyak sekali alhamdulillah mantap sekali banyak sekali ya teman alhamdulillah ini berkat doa yang kita panjutkan setiap hari dan kita lakukan rutin tas pemukukan pakai kalsium dan kalium ya teman teman mantap sekali coba kita cek yang lain bagaimana kondisinya dan ini untuk albukat aligator ini usia 11 bulan ini usia 11 setengah 11 bulan setengah sudah segede ini ini kalau dibuahkan ya 1 semester lagi ya 6 bulan lagi ini bisa insya Allah bisa dibuahkan dibaksa berubah bisa insya Allah juga bagus subur alhamdulillah mantap sekali nah ini daunnya banyak sekali tapi buahnya juga banyak teman teman sudah terbukti ya daun banyak buah juga banyak biasanya kan kalau buahnya banyak daunnya rontok nah ini tidak teman teman di kebun kita itu sudah terbukti beberapa teman yang kita lakukan buahnya keluar banyak daunnya juga banyak tidak daya rontok teman teman jadi antara daun dan buah itu seimbang seimbang banyak teman teman bukan seimbang sedikit ya seimbang banyak dan ini bisa dibuktikan ya langsung dari kubun buahnya banyak sekali gak bisa nih kameranya nah ini teman teman ini yang bisa teman teman saksikan ini mantap sekali semoga ini tidak rontok dan bagus kita pantau lagi yang lain nah ini juga teman teman ini buahnya juga banyak daunnya juga banyak ya walhamdulillah mantap sekali kalau ini masih daun saja teman daun full daun tidak ada belum berbunga kemungkinan setelah ini berbunga teman teman nah seperti ini teman teman ini daunnya juga full buahnya juga full banyak ini kenapa buahnya warna merah nih mungkin dari dulu varietasnya atau stacknya itu beda ya tapi ini untuk sebesarnya warna juga hijau teman teman sama seperti apokal aligator yang lain ya mantap sekali usia 4 tahun juga banyak burung-burung ya teman teman disini tuh banyak burung nah ini teman teman bisa teman teman saksikan saking banyaknya buah sampai doyong ya ini semoga ini kuat ya alhamdulillah banyak sekali tuh teman teman bisa saksikan mantap sekali alhamdulillah subur makmur semoga bisa panen melimpah ya teman teman yang dalam juga banyak buahnya tapi masih kecil beda dengan yang tadi ya sudah besar-besar oke teman teman sekian dulu review kebun hari ini semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat teman teman yang sedang bergelur di dunia perbuahan atau yang mempunyai tanam buah di rumah bisa dipraktekan treatment-treatment dari kita ya dengan rutinas pupuk pupuk bisa pakai sembarang ya pakai terserah pakai gandasil juga bisa atau yang mengandung paklo butrazol teman teman paklo yang mengandung paklo butrazol kandungan itu dapat memperkosa tanaman cepat memeluarkan buah teman teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh